Hai, nama aku Cindy dan selamat datang Nah, kalau kemarin aku udah bahas tentang sebuah kontes kecantikan yang pada akhirnya menjadi malapetaka dan menjadi asal-usul terjadinya perang yang sangat terkenal ya di Yunani yaitu Perang Troy Kali ini aku mau bahas salah satu dari ketiga Dewi yang ikut dalam kontes kecantikan itu Buat kalian yang suka banget sama mitologi khususnya Yunani Sini-sini kumpul bareng aku, kita bahas sama-sama Kemarin kan aku udah kasih tau kalian ya, kalau dalam kontes kecantikan ini ada tiga Dewi yang ikut serta Yang pertama Dewi Hera, yang kedua Dewi Athena, dan yang ketiga adalah Dewi Aprodit Nah, kali ini aku mau bahas salah satunya yaitu Dewi Hera Untuk Dewi Aprodit dan Athena, nanti aku bahas di video aku yang lain ya Kita masuk ke pembahasannya Dewi Hera ya Nah, Dewi Hera ini adalah Dewi yang dikenal sebagai Dewi Pernikahan dan Dewi Perempuan Dewi Hera ini juga dikenal sebagai adik sekaligus istri Dewa Zeus Iya, gak salah denger, dia adik sekaligus istri dari Dewa Zeus Nah, Dewa Zeus dan Dewi Hera ini merupakan anak dari Kronos dan Rhea Kronos dan Rhea sendiri merupakan salah satu atau salah dua dari dua belas Dewa Olimpus Dewi Hera ini juga terkenal dengan sifatnya yang pencemburu dan pendendam Apalagi sama selingkuhan-selingkuhannya Zeus dan keturunan-keturunan Zeus dari perselingkuhannya Ya, memang Dewa Zeus itu terkenal banget, seneng banget selingkuh Dia tuh selingkuh bahkan gak cuma di kalangannya Dewi Dewi, tapi juga di kalangannya manusia Dan bahkan ya, Zeus juga pernah berselingkuh sama laki-laki loh Tapi ya, Dewi Hera ini gak cuma sering berseteru sama selingkuhan-selingkuhannya Zeus Atau anak-anak keturunannya Zeus Tapi dia juga punya dua orang yang dijadikannya kayak musuh bebuyutannya gitu lah Atau dendam kesumat kepada dua orang Yaitu kepada Pelias karena melakukan pembunuhan di kuilnya Hera Dan Paris yang gak memilih dia dalam kontes kecantikan yang kita bahas kemarin Nah, kita kembali nih ke kisahnya Dewa Zeus dan Dewi Hera Nah, sebenarnya kan seperti yang aku bilang tadi nih Si Dewa Zeus dan Dewi Hera ini kan adik kakak dari ibu dan bapak yang sama Tapi, ternyata Dewa Zeus itu memang karena mungkin dirinya tuh kan memang haus bahas sama perempuan ya Jadi, dia tuh berusaha juga untuk menaklukkan saudarinya sendiri Walaupun udah berkali-kali nih Dewa Zeus mengungkapkan perasaannya kepada saudarinya ini Kenyataannya Dewi Hera itu gak pernah mau Dia tuh selalu menolak dan gak maulah pokoknya sama Dewa Zeus Nah, karena keinginan besarnya Dewa Zeus untuk memiliki Dewi Hera Akhirnya dia tuh menggunakan siasat Nah, siasatnya adalah Dewa Zeus ini merubah dirinya tuh jadi burung tekukur Dewi Hera kan memang suka ya sama burung tekukur Makanya waktu ada burung tekukur masuk ke dalam ruangannya atau kamarnya gitu ya Dewi Hera ini tuh kayak meluk lah gitu ya Meluk si burung tekukur ini tuh di dadanya Nah, pas kejadian itu Dewa Zeus tuh merubah dirinya kembali menjadi manusia Terus Dewa Zeus ini melakukan tuh kayak tindakan pemerkosaan terhadap saudarinya sendiri Dan untuk menutupi rasa malunya ya Akhirnya Dewi Hera ini setuju buat nikah dengan saudaranya sendiri Sebenernya ya Dewi Hera ini kan memang sudah dipersiapkan sama kedua orang tuanya Untuk menjadi pemimpin para Dewa Dewi di Olimpus gitu Tapi dia tuh menolak posisi ini Makanya adiknya Dewa Zeus itu Menggantikan posisinya menjadi pemimpin para Dewa Dewa di Olimpus Tapi setelah pernikahannya dengan Dewa Zeus Tentu aja secara tidak langsung dia pun menjadi ratu Dan ya akhirnya memimpin juga kan para Dewa Dewa di Olimpus sana Tempat kita tinggal ini Bumi Itu kan sebenarnya beradanya di galaksi Bimasakti ya Dan menurut mitologinya Yunani Penciptaan Bimasakti ini juga berhubungan dengan Hera Jadi tuh yang nyiptain galaksi Bimasakti itu sebenarnya adalah Hera Tapi penciptaannya pun secara tidak langsung Dalam penciptaan Bimasakti ini kita tuh bakal narik atau mengikut sertakan nama salah seorang tokoh yang terkenal di mitologi Yunani juga Yaitu Hercules yang merupakan anak dari hasil perselingkuhannya Dewa Zeus Nah kan kita tahu ya sifat pencemburu dan pendendamnya Dewi Hera itu kayak apa Nah makanya waktu Dewi Hera ini tahu kalau Zeus itu mempunyai seorang selingkuhan yang sedang hamil Anak hasil perselingkuhannya itu tentu aja nih si Dewi Hera ini ngerasa marah dan murka Nah makanya Dewi Hera itu memerintahkan Ilithia yaitu Dewi persalinannya Yunani itu Untuk mempersulit kelahirannya Hercules ke dunia ini Tapi gimana pun Dewa Zeus senakal apapun dia dia tetap sayang ternyata sama anaknya Makanya dia tuh berupaya dengan cara apapun untuk menyelamatkan Hercules dari rasa marah Dewi Hera Dan akhirnya nih Hercules yang setengah manusia dan setengah Dewa ini bisa selamat dari kemarahannya Dewi Hera Dan dengan bantuannya Athena Hercules ini tuh dibawa ke gunung Olympus Padahal kan nih Athena itu udah dipercaya banget sama Dewa Zeus buat menyelamatkan anaknya ya Tapi ternyata Athena tuh punya sisi nakal gitu ya Dia justru datengin Dewi Hera di kediamannya Dewi Hera terus dia cerita gitu Eh aku tuh udah nyelamatin orang yang kamu berusaha untuk bunuh loh si Hercules itu Tentu aja lah Dewi Hera tuh marah waktu dia dapet kabar ini Sampai dia tuh mendatangi Hercules untuk berusaha menghabisi nyawanya Hercules itu dengan tangannya sendiri Tapi setelah Hera ini ketemu sama bayi Hercules ini Justru naluri keibuannya tuh muncul Dia tuh mengambil si anak laki-laki itu dari Athena dan malah merawatnya Bayi Hercules yang memang kahusan ini ya tentu aja dengan senang hati menyusu pada Hera saat Hera menawarkannya Tapi ternyata si Hercules ini tuh memiliki kekuatan yang luar biasa Jadi waktu dia menyusu pada Hera Dia tuh menyusunya terlalu kuat gitu Sampai Hera tuh ngerasa kesakitan dan menarik payudaranya menjauh dari Hercules Nah waktu Hera itu menarik payudaranya menjauh dari Hercules Ternyata air susunya itu menyembur ke langit Dan pada akhirnya semburannya itu menciptakan bima sakti Ya kira-kira seperti itulah yang dipercaya dalam mitologi Yunani Hera kan menikah ya dengan Dewa Zeus Dan dari hasil pernikahan mereka itu mereka memiliki anak seperti Ares Dewa Perang Terus ada Hebe Dewi Masa Muda Ada Eris Dewi Perselisihan Ingat kan Dewi Eris yang melemparkan apel emas Yang akhirnya memicu perselisihan atau kontes kecantikan diantara ketiga Dewi Besar Terus ada juga Eileitia yaitu Dewi Kelahiran Dipercaya ya di mitologi Yunani bahwa Dewa Zeus tuh bisa melahirkan sendiri tanpa istrinya Nah Dewa Zeus itu melahirkan Athena Jadi Athena itu adalah anaknya Zeus tanpa pernikahan dengan siapapun Jadi dia ngelahirin dirinya sendiri aja gitu Nah lahirlah Athena Nah karena lahirnya Athena ini Akhirnya si Hera itu tuh merasa iri Karena kok suaminya punya anak sendiri Kenapa saya tidak Makanya si Hera ini pun melahirkan anaknya tanpa pernikahan atau tanpa laki-laki Dan dia tuh melahirkan Hephaistos Ternyata Hephaistos yang dilahirkan secara mandiri nih oleh Hera ternyata memiliki wajah yang buruk rupa Dan karena wajahnya yang buruk rupa itu Hera tuh memutuskan untuk membuang Hephaistos ke Gunung Olimpus Ya kira-kira kayak gitulah kehidupannya Hera ya Si Dewi yang sangat pencemburu Tapi siapa sih yang gak cemburu Kalau suaminya itu hobi selingkuh kayak Hercules Aku rasa sih semua orang juga bakalan kayak Hera Terima kasih buat kamu-kamu yang udah ngedengerin aku sampai di detik ini Jangan lupa kasih aku tombol like kalau kamu suka sama video aku Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Dan sampai ketemu lagi di video aku